Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansen disini dan seperti biasa setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung batu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk kehidupan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Happy Sunday buat kalian semua dan ya, satu dua hari ini kita ngeliat volume transaksi masih cukup kecil Tapi gak apa-apa, kita akan update hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya ke depan seperti apa Dan juga, pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua So, stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang, let's go Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Pada hari ini, secara global market cap crypto itu udah naik lagi 1,47% ke angka 2,12 triliun dolar Bitcoin sendiri di angka 47.642, kemudian Ethereum 3.387 naik 3%, Cardano naik 1% ke 2,24 dolar Binance naik 2% juga ke 426, kemudian Solana naik 7% ke 169 dolar XRP 1,04 dolar naik 2%, Polkadot 31,86 dolar Turun 0,7%, Doxcoin 0,21, Tera 17% hari ini Bila, ke 44 dolar dan Uniswap ada di 26,13 dolar Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke beberapa berita yang datang hari ini Pertama disini, Bitcoin investor no longer fearful, what's this BTC price level next? Jadi intinya pada disini di artikel ini dibahas bahwa beberapa hari yang lalu kita udah sempat melihat Bitcoin fear and greed index itu udah berada sampai extreme fear Namun kemudian tiba-tiba hari ini kita udah berada lagi di angka 47.000 dan fear and greed indexnya sudah menunjukkan netral Dan ada seorang analis yang mengatakan ya kemungkinan koreksi paling dalam sekarang kita bisa nyampe ke angka sekitar 45.000 Dan saya akan jelaskan kenapa ya, dia berpikir seperti itu Dan ya disini juga ada tunjukin chartnya untuk Bitcoin fear and greed index Oke, jadi itu berita pertama Kemudian kita juga ada kedatangan beberapa data yang cukup menarik lah ya Pertama disini adalah dikatakan another top caller using onchain hodler data This time via their profit to loss ratio Jadi ada 3 indikator yang pertama warna hijau yaitu strong hands buying Kalau indikator merah itu selling for profit Kemudian warna ungu the party is over Jadi disini dia ada kasih semacam oscillator lah gitu ya Jadi menunjukkan ketika kita nyampe ke angka, bukan angka, warna merah disini Ini ada zona merahnya Dimana ini adalah zona profit taking gitu ya Setiap kali kita disini ya biasanya akan ada sedikit kalau nggak koreksi ya kita akan melihat top gitu Dan disini berkali-kali ditunjukin ketika ada spike disini sampai ke atas warna merah Maka akan ada koreksi, disini juga sama akan ada koreksi, disini juga sama akan ada koreksi Nah kalau kita berada di area hijau disini maka ini adalah zona akumulasi gitu Dan jika kita break dari atas ke bawah maka biasanya itu adalah sudah indikasi buruk lah gitu ya Dan itu biasanya kita masuk ke koreksi besar seperti yang terjadi disini Kita dari atas menuju ke bawah dan masuk ke area hijau itu biasanya akan ada koreksi besar Disini juga sama, disini juga sama, disini juga sama gitu ya Ketika ada warna ungu-ungu ini yang dikasih bintang Maka kemungkinan kita akan mendapati sebuah koreksi besar gitu Kemudian sekarang teman-teman bisa lihat bahkan ketika kita udah rally disini Udah dari yang 30.000 sampai sekarang kita di 47.000 bahkan kemarin sampai 53.000 Kita sekarang masih di zona akumulasi gitu Jadi ya kita masih belum ada apa-apanya lagi kalau dibandingkan dengan buluran kemarin gitu ya Kalau disini kan akhir tahun kemarin kita udah masuk ke area putih bahkan udah masuk ke zona merah Kalau sekarang bahkan kita masih berada di zona hijau alias di zona akumulasi Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan memang kalau di sekeliling kita sekarang Hypenya itu tidak lagi sekenceng waktu awal-awal tahun kemarin gitu ya Sekarang orang udah mulai melupakan gitu Cryptocurrency karena mungkin trauma gitu kan Karena koreksi besar kemarin Lalu jadinya beranggapan wah bener ya kata orang ya Cryptocurrency itu scam gitu Malah buat saya rugi ini tuh ini tuh Dan ya itu udah hal yang terus berulang seperti itu ya guys Ketika harganya lagi meloncak naik mereka berlomba-lomba ikutan masuk Tapi mereka nggak tahu bahwa itu udah di top misalnya Kemudian longsor Nah mereka trauma jadinya kan Nah tapi nanti ketika kita udah masuk lagi ke ultimate high Seperti yang udah saya jelasin di video-video sebelumnya Biasanya nanti FOMO-nya akan muncul lagi Karena tentu oleh media gitu Media nanti juga pasti setiap hari memberitakan Wah Bitcoin udah 1 miliar Bitcoin udah 1,1 miliar Jadi kan orang kan jadi FOMO gitu kan Kalau udah FOMO Ya nanti orang-orang di sekeliling kita juga nanti akan mulai lagi Ngomong-ngomong soal Bitcoin Soal Kripto Dimana-mana orang ngomongin soal Kripto Nah itulah sudah tanda-tandanya bahwa kita udah Kayaknya terlalu FOMO gitu Dan terlalu greedy itu adalah udah fase-fase akhir biasanya Sebelum kita melihat koreksi besar atau bahkan bear market Oke kemudian Nah ini juga adalah sebuah O-chain data yang Baru minggu-minggu lalu ya Saya tunjukin ke teman-teman Ketika kita koreksi panjang disini Oke ketika dari Rp53.000 kita nyampe ke sekitar Rp40.000 kemarin Banyak orang beranggapan Oh kita akan ke Rp38.000 Rp37.000 Ada yang bilang bahkan Rp30.000 Dan saya pribadi juga saya mengatakan Rp38.000 tidak mungkin ya Tapi saya bilang kemarin Jika udah segampang itu ditebak Dan rata-rata orang udah mengatakan Rp38.000 dalam menjadi angka terakhir Sebelum kita reversal maka biasanya itu tidak akan terjadi Dan so far kita melihat hal itu benar gitu ya Dan Salah satu hal yang sering saya tunjukin di beberapa minggu lalu ketika kita koreksi panjang ini adalah Bahwa saya ingatkan ke teman-teman guys Walaupun kita harganya Terkoreksi dalam Tapi secara data on-chain kita masih cukup bullish gitu Bahkan kita melihat semacam divergence Dan itu adalah hal yang terjadi juga ketika kita Mendapati koreksi besar di bulan Mei kemarin disini Ini kalau yang hitam ini harga Bitcoin ya guys Dan sampai pada pertengahan Juli kemarin disini Kita melihat data on-chain itu udah naik Dari ketika awal bulan Juli gitu Atau bahkan akhir bulan Juni Tetapi harga terus ditekan turun Dan pada akhirnya kita Menciptakan efek ketapel gitu Dan kita langsung boost ke atas gitu kan Nah hal yang sama juga terjadi disini Kita sudah naik data on-chain nya masih sangat bullish Bahkan ketika kita baru terkoreksi dari 53 ke 45an kemarin Itu udah kita melihat divergence Bahkan nyampe ke 40 lagi divergence nya makin parah gitu Dan itu yang menyebabkan saya bilang Data on-chain waktu itu masih sangat bullish Dan saya expect kemungkinan akan terjadi reversal gitu Dan ada satu juga yang menarik dari Willy Wu nih Willy Wu hari ini mengatakan The last cycle What will be this bull cycle top? In my opinion there is no top Oke jadi ini ya Semacam teori konspirasi lah kali ya Atau teori yang Ini adalah asumsi lah Asumsi si Willy Wu yang mengatakan bahwa Kita tidak akan lagi melihat cycle bear dan bull terjadi gitu Atau maksudnya cycle nya kan Biasanya kan 4 tahun sekali gitu Ya kan 4 tahun sekali antara bull dan bear Biasanya bear nya lebih banyak Lalu kemudian bull market lagi Nah kata Willy Wu ini Ini adalah cycle terakhir gitu Kita akan melihat bear dan bull market Tetapi setelahnya kita akan melihat Bitcoin itu terus-terusan naik Oke terus merangka naik lah istilahnya Kemudian nanti ada koreksi sedikit Naik lagi koreksi sedikit Naik lagi koreksi sedikit Naik lagi Nah mungkin menurut si Willy Wu ini Ya kita mungkin bakal 500 Nah mungkin menurut si Willy Wu Menurut si Willy Wu ya Ya kita bakal-bakal Melihat mode-mode semacam Stock market lah gitu ya Jadi kita naik dikit Down lagi Naik dikit Down Naik dikit Down Naik dikit Down gitu Nah menurut si Willy Wu mungkin Ini asumsi saya juga ya Menurut dia seperti itu gitu Jadi kita terus merangka naik Nanti akan ada koreksi sedikit Naik lagi koreksi sedikit Naik lagi koreksi sedikit Naik lagi Nah Saya pribadi saya sih Belum melihat sejauh itu gitu ya Anda nggak tahu Willy Wu analis saya berdasarkan apa Tetapi apakah kalian percaya guys Bahwa ini adalah the last cycle gitu Dan seterusnya kita akan terus melihat Kenaikan harga di Bitcoin Tanpa adanya bear market Apakah kalian percaya Kalau misalnya kalian percaya Tulis di kolom komentar di bawah Oke jadi itu adalah beberapa berita Beserta data yang datang hari ini dan Ya kita akan bahas chart hari ini Oke kita bahas chart Pastinya Dan Sebelumnya saya pengen mulai dulu Dari Ini sih guys Pertama saya pengen bahas US dollar index Kita ngeliat Nah kemarin Beberapa hari yang lalu Ketika Kita baru Saya baru memperlihatkan chart ini Saya mengatakan Bahwa kita udah nyampe ke area Yang cukup signifikan Dimana di angka 12 ribu ini Secara historis merupakan Resistance yang cukup kuat gitu ya Dan Luckily Atau untungnya Kita ngeliat ada semacam rejection gitu Yang Harusnya berkorelasi positif dengan Si crypto Cryptocurrency Alias kalau misalnya US dollar turun Biasanya market crypto itu bakalan naik gitu Jadi kita Ya Mudah-mudahan Bisa terus down gitu ya Kalau misalnya kita ngeliat USD Kembali ke area sekitaran ini Maka Kemungkinan besar kita akan Kembali retest Ke sekitaran trendan disini Dan Saya rasa gak perlu Turun terlalu banyak pun Asalkan kita Cenderung sideways Bahkan Merangkat turun Maka Market crypto harusnya akan Doing fine gitu ya Harusnya akan Oke gitu Kemudian Berita Yang juga cukup positif lah Istilahnya Bahwa kita ngeliat Close candle nya S&P 500 Atau US stock market Kemarin itu Ijo gitu Dan Kita mendapati Semacam indikasi Adanya Double bottom Gitu kan Tapi ini baru Sekedar asumsi ya Gitu guys Sekedar asumsi Mungkin kita Ngeliat semacam Ini gitu guys Nah Double bottom Kemudian kita Merangkat naik lagi Merangkat naik Dan kalau misalnya Ini yang terjadi Maka itu juga akan Ikut menarik Harga crypto Ke atas gitu Jadi kalau misalnya Kedua hal tersebut terjadi Itu bisa menjadi Dorongan yang masif Buat Bitcoin Di antaranya US dollar yang turun Atau US dollar index Yang turun Sedangkan stock marketnya Naik Biasanya juga crypto Akan Spike lah gitu Rally ke atas Oke Ya itu aja Kemudian kita akan Bahas Bitcoin pastinya Apa yang terjadi Nah ini sesuai dengan Ekspektasi kita lah Kemarin ya guys Bahwa ketika kita Break dari sini Saya mengatakan Kemungkinan besar sekarang Kita akan menjadikan Area 47 ribu ini Sebagai area support Paling pertama gitu Dan Menyambung Artikel tadi Yang kita bahas Pertama kali disini Yang ini Lalu ada seorang analis Mengatakan Ya kalau bisa Kita koreksi juga Paling nyampe-nyampe Ke 45 ribu lagi Gitu kan Nah kenapa Dia mengatakan Angka 45 ribu Nah kalau teman-teman Tarik fibonacci retrasment Disini Oke Maka 45 ribu ini Merupakan Area 0,382 Fibonacci retrasment Dan sebelumnya Ya ini adalah Semacam minor support Kita pernah Terjecek dari area sini Di sekitar sini Juga ada Ya kan Jadi ya pada Intinya kemungkinan besar Yang dia lihat Disini adalah Fibonacci retrasment Ini adalah area 0,82 Persis di angka 45 ribu Jadi menurut Si analis tersebut Kita kemungkinan Bisa nyampe Ke 45 ribu Sebagai koreksi Sebelum kita Naik ke atas Nah tetapi Menurut saya Pertama yang harus Kita kalahkan dulu Kalau memang Pengen koreksi Lebih dalam adalah Area 47 ribu Ini sampai 46 ribu 500 gitu Kalau ini mampu bertahan Ya sudah Kita harusnya Tidak terlalu Dalam koreksinya Dan bisa langsung Start lagi Rally berikutnya Untuk Menuju ke area Signifikan Signifikan berikutnya Yaitu yang berada Di angka sekitar 50 ribu So far kita Ngelihat Bitcoin bertahan Cukup baik Di atas Area support ini Dan Kalau misalnya Kita masih Satu hari Sampai besok Misalnya Karena mungkin kan Hari kemarin Dan hari ini Volumenya cukup kecil Terlihat dari Candle-candle Kemudian Bisa lihat Hari Sabtu kemarin Candle-nya itu Kecil-kecil banget Sekarang ini Kita masih dalam Masa konsolidasi Kita masih Pertahan Di atas 47 ribu Mungkin Nanti baru Kita Melanjutkan Rally ke atas So teman-teman Sabar saja Dan Kalau misalnya Kita mendapati Ada semacam Pattern Continuation Maka itu Bisa Teman-teman Menjadikan Sebagai alat Untuk Mencari setup Untuk buy Dan Area 47 ribu Ini saya rasa Sudah cukup Quart Untuk dijadikan support Nah kalau Worst case Scenario nya Menurut analis tadi Kita nyampe-nyampe Ke 45 ribu Tapi kalau 45 ribu Sudah cukup jauh Menurut saya 45 ribu Sudah agak jauh Saya rasa Kalau misalnya Kita tetap Bertahan seperti ini Dan tidak ada Rejection Besar-besaran Harusnya kita Nggak akan nyampe Ke 45 ribu Tapi Who knows Itu cuma asumsi Selama kita Mampu bertahan Di area 47 Sampai 46 500 Harusnya kita Selalu ada kesempatan Untuk Rally ke atas Dan itu Sebelumnya Sudah pernah saya jelasin Kenapa area 40 ribu Akan menjadi area Yang sangat penting Karena Itu ada area Angka psikologi Dan kedua kita Adalah trend Ada trend line Yang Menghubungkan antara top Di sini dengan top Yang di sini Oke jadi itu cukup signifikan Dan juga Kalau teman-teman Lihat closing candle Daily nya Cukup Menarik lah gitu ya Bahwa kita ngeliat Dua candle Ijo yang sangat panjang Bahkan lebih panjang Dari ketika rally Dimulai di sini Oke jadi Ya itu indikasi positif Juga bahwa kita Ngeliat ada Momentum bullish Yang sangat deras Dan ini adalah kebalikan Dari ini Nah Jadi Teman-teman jangan heran Kalau misalnya kita Akan konsolidasi Melama sedikit Di sini Sebelum akhirnya kita Naik lagi ke atas Karena bisa saja Kita akan ngeliat Pergerakan semacam ini 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 apa Kebalikannya gitu Kita drop Drop parah Kemudian kita konsolidasi sebentar Membuat dual wave correction Belum kita akhirnya down lagi Nah Skenario Untuk bullishnya Ya sama juga Harusnya kita juga bisa Membuat Misalnya ini kan Impulsive move nya Ini impulsive move nya Gitu kan Kemudian kita membuat Dual wave correction Nah bisa jadi juga Kita akan membuat Dual wave correction Nah kalau itu yang terjadi Ya 45 ribu Merupakan angka Yang cukup Realistis gitu ya Nah dari sana Baru kita Membuat lagi Impulsive move berikutnya Dan kita akan Membuat impulsive move Berikutnya gitu ya Jadi so far kita Pastinya Sentimennya masih cukup Bullish Dan saya pribadi juga Merasa price actionnya Masih menunjukkan Hal yang bullish gitu Tergantung kita mungkin Koreksinya berakhir Di angka mana aja Kita masih perlu Update berikutnya gitu ya Jadi itu aja Untuk hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Video kali ini Untuk kalian semua Dan Jangan lupa bantuan Like dan share nya Kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax